Halo selamat malam Kembali lagi dengan gue Om Ardi Tidak ingin sampaikan malam ini ya Cuman pengen mengucapkan selamat hari Rayul Fitri Paling malam ini curhat doang ya Ini dari gue ya Seserah lah teman-teman mau dengerin Mau enggak Tapi gue mau curhat aja Perjalanan gue Dari lulus kuliah Akhirnya jadi analis kredit seperti apa ya teman-teman Dan tersesat Gue bilang tersesat ya Jadi kalau ada teman-teman Ada tetangga yang Oh gimana sih analis kredit tuh seperti apa sih Kalau bisa jangan Gue udah bikin videonya mengenai analis kredit ya Jobdesknya Resikonya Gue udah kasih tau di video sebelumnya Makanya Kalau sesi ini ini sesi gak terlalu penting Cuman kalau mau dengerin-dengerin Kalau enggak ya sudah enggak juga ngapa-apa Oke teman-teman gue masuk Di bank itu tahun 2010 lah Diangkat pegawai ya Sebelumnya ikut tes 2009 Gue masuk jalur Officer Development Program Teman-teman ya Jalur ODP Atau MT lah Management Trainee Dan penempatan langsung jadi analis kredit Ya enggak Gila Tesnya banyak macam-macam teman-teman Ada tujuh tahap Seinget gue ya Tahap pertama Tes admin Tahap kedua Tes bahasa Inggris Tahap ketiga Psikotest Tahap keempat Diskusi Tahap kelima Wawancara Tahap keenam Kesehatan Gila gue lolos semua Gila Bangga dong Dulu sih bangga Kalau sekarang Ya mungkin yang bersyukur sih Disyukurin aja lah Dulu Gue sebelum kerja di bank Sekarang gue kerja di konsultan Mengenai produk syariah ya Di Indonesia yang terbesar ya Sebuah konsultan mengenai produk syariah Yang terbesar di Indonesia Makanya basic gue Gue tau produk syariah ya Dibanding Konfens Awalnya ya Tapi karena udah terjun konvensional Produk syariahnya ya Lebih tau konfens sekarang Dibanding syariah Tapi paling enggak dua-duanya gue ngerti lah Sedikit ya Tesnya panjang teman-teman ya Wah Masuk Wah admin Oke lolos Pas bahasa Inggris Gue sebenernya gak kejago-jago Tes Inggris Lolos juga Nah pas psikotest Gue gak tau Gue lolos bahasa Inggris Untung temen gue ngasih tau Dib Lu lolos bahasa Inggris Kenapa lu tes psikotest Gue ngeliat diri kelas gak ada Posisinya gue belum mandi Langsung cabut Gak mandi Cuman gak cuci muka Gak sikat gigi Rambut aut-autan Belum mandi Langsung cabut Lari naik taksi Ketempat tes psikotest Ya gak Dan Gila Gue lulus lagi ya Lulus lagi ya Gue juga aneh Kenapa bisa lulus ya Lulus psikotest Diskusi Disana gue liat Waduh Ini alumni-alumni Kampus-kampus Gede nih di Indonesia kan Gue apalah Yang gak Eh lulus lagi Wawancara user User tuh banknya maksudnya Tadi kan Wawancarnya Wawancara Sama Agen ya Lulus lagi user ya Gak pertanyaan Pertanyaan Apa cuman Jadi kamu membersih Gak ditempatkan seluruh Indonesia Nah itu pertanyaan pertamanya Jadi kalau temen-temen Saudaranya Atau apa Yang mau Tes Analisi kredit Jalur ODP Visor depan program Itu biasanya penempatan seluruh Indonesia Gue jawab waktu itu Bersedia Bersedia gue Akhirnya Lolos Mulai logo pelatihan ya Pelatihan Kurang lebih 6 bulan Kelas Di lapangan Terus balik lagi kelas Belatihan banyak lah Tentang perbankannya Perlu-perlu perbankan Mulai dari dana Terus kredit Dan sebenernya Kita semua gak harus ke kredit sih Cuman Dari 22 orang di kelas gue 7 orang masuk kredit ya Termasuk yang kurang beruntung Yang berarti mereka Ya lah Dari 22 7 orang doang masuk kredit ya Gak beruntung lah itu Karena gue berpikir bahwa Dunia kredit itu dunia yang menyebalkan Karena pekerjaannya banyak Pekerjaannya banyak Gak jelas Gak jelas sih Terlalu jelas Terus ditarget kan Gak di pressure Terus Dicek Gak enak lah kerjaan Kerjaan apa Kerjaan apa sih Sebelah kan Yang dikerjain banyak Terus ngasih kredit ke orang Yang ngapain ya gak Ngapain ngasih kredit ke orang Pikir-pikir kan Kayak tukang apa aja kan Pegai kooperasi aja sih Dulu mendingan gitu kan Ya gitulah ceritanya Akhirnya terjun Di penempatan pertama di Pontianak Dan Gue sebagai orang gogur ya Ke Pontianak Gak ngerti apa-apa Gak ada sodara Untungnya disana ada Supervisor gue yang Selalu dukung ya Jadi dia ngajarin gue Dari 0 lagi kredit Karena gue gak suka Temen gue Di Don Kredit Happy-happy aja kayaknya Pokoknya gue tuh pusing banget ya Tiap hari ya Akhirnya mulai mendalami Mendalami Ya sudah lah Kalau Artasan gue Supervisor gue bilang Dih kredit gampang nih Gampang gimana bang Kasih aja Ya Kasih Dan lupakan Gitu ya prinsipnya ya Jadi jangan diingat-ingat lagi Yang gimana gak ingat bang Orang tiap Akhir bulan lagi kan Pasti ngingat kan Ya gak Ya sih Gila Waktu itu langsung Sebagai pegawai yang Lumayan lah ya Lumayan macem-macem Kredit maksudnya Dari yang Ketemu debitur bagus Sampai debitur bangsat Juga udah ketemu ya Ya gak Debitur yang bayar Tepat waktu Sampai debitur yang Bayarnya 2 bulan Sudah menunggak Gitu Gitu ngerasain temen-temen ya Gue udah ngerasain Gimana sakitnya 2 bulan dikasih Sudah mempermasalah Dan ini gak tanggung-tanggung Giliaran juga Dulu ya kan Kalau sekarang sih Ya Gini-gini Ya itulah cerita gue Akhirnya Di Pontianak Penempatan gue Terus gue pindah ke Guningan Ya gak Pindah ke Jakarta Sekarang Jadi Sebenernya gue gak suka Kerjaan ini ya Ya temen-temen Kalau ada saudara atau apa Gimana jadi Analasi kerjaan ini enak ya Kalau bisa Ngindarin lah Kalau temen-temen Saudaranya Temennya Ada yang mau kerja di bank Silahkan aja Cuma jangan di kredit aja Ya Itu mimpi buruk ya Gue bilang Mimpi buruk Di antara kerjaan-kerjaan lain Yang pernah gue tau Alamin ya Selain di bank sekarang Gue berapa kali dipindah ya Disinilah kerjaan yang paling gak enak Jadi Dibilang Wah jalanin aja Kalau orang gak pernah ngejalanin Itu susah Jalanin aja Happy aja Semua ada solusinya Itu tuh Itu kata-kata orang yang gak pernah Berkerja mungk di dunia kredit Seperti itu Kayaknya tuh semua tuh ada solusinya Gak ada solusinya Solusinya cuma satu Jangan ada debiturnunggak Bermasalah Udah solusinya itu aja Tapi siapa yang ngejamin Ya gak Siapa yang ngejamin Bahwa temen-temen lancar semua Yang sekarang Wah bagus Lancar Bagus Emang setahun depan masih kayak gini Emang dua tahun depan masih kayak gini Gak ada kan Jadi kalau nunggak Bukan cuma temen-temen yang susah Gue udah susah Ya Disangka ini Disangka itu Dicek lah Sampai rekening dicek Kayak bener aja ngecek ya Ya itu aja ya Curhat gue ya Mulai dari karir gue yang pertama Unkredit Mulai dari penerima Ya Dengerin syukur Gak juga gak apa-apa Curhat aja Saran gue Jangan ada yang mau jadi analis kredit Ya Itu Temennya Tetangganya Kalau ada Tanya ke temen-temen nih Gak usah Wah berarti Mas Ardi nih Om Ardi nih Menyempelekan Mengediskreditkan suatu profesi Ya Memang Nah itu kenyataannya Karena orang lain gak ada yang peduli Makanya gue bikin Youtube ini Kalau orang lain ada yang peduli sih Gak apa-apa Gue Gue bikin kayak gini ya Karena gak ada yang peduli Semua seakan-akan Pekerjaan ini pekerjaan yang normal Karena buat gue ini pekerjaan yang gak normal Oke anak gue udah ngamuk ya Thank you Terima kasih